Pemudik yang masuk ke Kota Bima mulai terlihat di terminal sejak pekan kemarin. Namun kepadatan mulai terlihat pada Sabtu akhir pekan kemarin yang didominasi kalangan mahasiswa. Rata-rata pemudik berasal dari Pulau Lombok dan Pulau Jawa melalui jalur darat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Atina. Baik, terima kasih rekan-meh dapat saya laporkan dari Kota Bima saat ini kondisi arus mudik. Dari luar daerah menuju Bima sudah mulai terlihat ramai. Terhitung sejak pertengahan pekan kemarin yaitu Rabu pekan kemarin hingga mulai terlihat terjadinya lonjakan pada tiga hari belakangan ini. Rata-rata saat ini pemudik yang terlihat memasuki Kota Bima masih didominasi kalangan pelajar dan juga penghasiswa yang berasal dari Pulau Lombok dan juga Pulau Jawa. Data yang kami peroleh dari terminal Kota Bima, terminal daerah Kota Bima, lonjakan penumpang terjadi mulai dari 11 April 2023 di mana ada 394 penumpang yang masuk melalui terminal Kota Bima. Kemudian sempat menurun pada 13 April hanya 267 penumpang namun melonjak lagi pada 15 April ada 700 pemudik yang datang dari luar daerah terutama Pulau Lombok memasuki Kota Bima. Dan pada tanggal 16 April, kami memperoleh data ada penambahan banyak sekali yaitu 971 pemudik yang masuk hingga dini hari pada tanggal 16 April 2023. Potensi kembali melonjaknya jumlah pemudik yang masuk wilayah Bima dan sekitarnya ini masih akan terjadi hingga pada pukul 21, maksud saya pada tanggal 21 April 2023 mendatang. Termasuk juga yang akan melalui jalur laut, yaitu melalui kapal pelni, ya diperkirakan akan mulai terjadi lonjakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21, terutama ini rute dari Makassar ke Bima. Biasanya lonjakan pemudik akan terlihat ketika adanya penumpang dari Makassar karena memang dapat saya sampaikan tribuners banyak sekali warga dan juga pelajar yang ada dari Bima ini melakukan atau mengambil menempuh kuliah di Makassar dan juga bekerja di Makassar sehingga mayoritas yang pemudik yang masuk ke Bima itu rata-rata berasal dari Pulau Lombok, kemudian Pulau Jawa, dan juga Pulau Makassar. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kota Bima kembali ke studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!